Pemisah Jelang Natal dan Tahun Baru Tim Satkas Pangan inspeksi mendadak harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cianjur. Meski masih terbilang stabil pemisah sejumlah harga pangan naik seperti telur ayam dan daging ayam potong. Jelang Natal dan Tahun Baru Tim Satkas Pangan Kabupaten Cianjur terdiri dari Polres, Dinkes, Disperindak, dan Dinas Peternakan sidak harga pangan dan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Cianjur selasa siang. Dari hasil sidak, petugas menemukan sejumlah harga pangan yang naik jelang Natal dan Tahun Baru seperti telur ayam yang naik menjadi Rp26.000 hingga Rp27.000 dari Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Begitu juga harga daging ayam potong yang naik perlahan dari Rp32.000 menjadi Rp36.000 hingga Rp37.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan tersebut disebabkan tingginya kebutuhan para konsumen jelang Natal dan Tahun Baru sehingga para peternak menaikkan harga jual ke pedagang eceran di pasar tradisional. Dipastikan hingga tahun baru persediaan pangan di pasar tidak akan kurang. Selain itu pihaknya akan menindak tegas dan memproses secara hukum spekulan yang bermain harga. Jadi 9 pokok bahan kebutuhan, jadi masih stabil harganya. Jadi untuk pasokan, insya Allah tidak ada kendala selama Natal maupun Tahun Baru. Kalau ada spekulan yang mainin harga, kemudian akan ditindak? Ya untuk spekulan, misalkan untuk kenaikan harga, mungkin nanti kita tindak. Sementara itu harga kebutuhan pokok lainnya di sejumlah pasar terbilang stabil. Diperkirakan harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru akan naik perlahan.